Selamat datang di channel saya Di peti kali ini saya akan membahas tentang saham PT.LU Saham PT.LU kalau kita lihat sih terjadi koleksi ya teman-teman Sempat ngegas dia Oke, kalau kita lihat sih pada saat di jam 10 Dia ngegas dia tahun-tahun Dan sempat menuju ke high-nya di Rp. 19.000 Ya lemah juga ya teman-teman Ya ternyata untuk saham PT.LU ini sempat ngegas naik ke Rp. 19.000 Tapi dia nggak jadi naiknya tinggi Hanya bentar saja naiknya teman-teman Jadi kelihatan banget itu ada buangan dari bandar ya teman-teman itu Dan kalau kita lihat sih untuk kemarin Di hari Jumat ditutup di Rp. 17.925 Minus Rp. 275 Yaitu minus 1,51% Artinya minusnya itu hanya 1% teman-teman Nggak terbesar banget sih Untuk minus untuk saham PT.LU ini Dan kalau kita lihat teman-teman Untuk wawan transaksi yang nggak terbesar seperti kemarin Untuk saham PT.LU ini Nah Seperti kita ketahui Kalau saham PT.LU di hari Kamis Atau di tanggal 31 Oktober tahun 2004 kemarin Ada bandar Dan juga ada asing yang masuk Apakah hal ini ada asing Dan juga yang bandarnya keluar Mari kita lihat teman-teman ya Oke Sebelum itu kita lihat dulu Pada saat open Di harga Rp. 18.500 Dari harga Rp. 18.200 Pada saat open Dia lumayan teman-temannya Langsung open gap naik dia Sempat high-nya adalah Rp. 19.075 Sempat load Rp. 17.900 Nah sempat kemarin ada teman-teman Ke Rp. 17.900 Artinya kalau kita lihat sih Dia mau mendekati 1,7% Untuk minusnya Dan untuk polomatisasi mencapai Rp. 149.000 Dengan polomatisasi mencapai Rp. 273.700 Nah jadi Kalau kita lihat teman-temannya Untuk saham PT.LU ini Untuk polomatisasi itu Masih lumayan besar Tapi ya tetap ada Dan kalau kita lihat Untuk dan bid open itu Lumayan gak terbesar banget ya Kalau kita sih Yang lumayan di tembuk ini Ada di Rp. 18.000 Teman-teman itu Oke Coba kita lihat dulu Pada saat di Tidebook aja Kelihatan banget Ada yang jual kuat banget Di atas teman-teman Tapi Ketika di jam 9.55 Ada yang ngegas juga Sempat kalau kita lihat Di 9.55 Ini dia di jam 10.00 Nampil masuk ya Mulai ngegas Di atas teman-teman Tapi Habis ngegas itu Keguk ke bawah lagi Di atas teman-teman Dan ditutup di Zona Mail area Jadi kelihatan banget ini Naik Bentar Tekanan Netsailnya cukup kuat langsung Langsung ada buangan Jelas juga di atas teman-teman itu Pasti juga banyak yang nyakut Di sampai tilo nih Di 9.000 Itu Ya mungkin berpikir mau ke 20.000 Tapi enggak jadi Ya teman-teman itu Nah Kalau kita lihat sih Untuk bakas sama dia Enggak tercuk Enggak tercukuk menarik Teman-teman Ada detail sudah mulai masuk Ya teman-teman Ada CP juga LGAI XCDR Nah yang jualannya adalah ZPMG Cuci AK Nah Kalau kita lihat Untuk Di tanggal 1 kemarin Nah ini dia teman-teman Asing jualan teman-teman Nah Jadi kelihatan banget Asing jualan Bandar MG juga jualan teman-teman Coba kita lihat sebelumnya teman-teman Kita lihat di tanggal 31 Oktober kemarin Nah ini dia teman-teman Si MG ada tampung Kita teman-teman AK juga tampung Nah Asing juga ada tampung Kita teman-teman Nah si Cici juga tampung Kita teman-teman Nah Banyak banget kemarin asing itu Akumerasi Tapi Kalau kita lihat Di tanggal 1 Hari ini Nah Kita lihat dulu Di tanggal 1 Si Cici jualan Sama CP AK juga Nah jadi Kelihatan banget Kita teman-teman Kembalin Di hari Kamis Dia digasin naik ke atas Dan ternyata Dia makan taking profit Untuk Asing Dan juga bandar MG Itulah kenapa Sembil kemarin itu Hadir-hadir saja Karena Pada saat kemarin Di hari Kamis itu Penutupan itu Enggak nama itu Okal hadir Teman-teman Maka kegoyul ke bawah Ada Aksi nama itu Taking profit Dan Dilanjutkan untuk hari ini Dan juga Kalau kita sih Yang tampung Adalah litel Pastinya Tidak terlalu cukup menarik Untuk dihalis Nanti teman-teman Oke Mungkin itu dulu ya Teman-temannya Untuk pembahasan Untuk Nama itu Saham PT Lo ini Jadi Benda teman-teman Gimana Oke Sekian Terima kasih Menonton Salam Jangan